Selamat pagi semua, selamat datang di tutorial terakhir di seri tutorial startup bulan Juni ini Perkenalkan nama saya Gifad Ramadhan Firman dari Departemen Ilmu Ekonomi UGM Jadi hari ini kita akan masuk ke materi terakhir yaitu terkait dengan analisis menggunakan regresi Jadi di tutorial hari ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan regresi seterhana di stata Dan kemudian sedikit terkait dengan teori di baliknya Karena regresi ini kan bagaimanapun juga tidak bisa asal regres-regress Tapi kita juga harus tahu sedikit semacam teori di balik melakukan analisis regresi Dan mungkin nanti dibandingkan dengan sesi-sesi sebelumnya Sesi ini cenderung lebih banyak teorinya dibanding sesi sebelumnya Karena memang di sini kita membahas terkait sebuah konsep analisis, sebuah konsep estimasi Jadi kita harus tahu teorinya juga Cuma nanti di praktek stata-nya akan saya tunjukkan bagaimana cara melakukan regresi Kemudian menghubungkan teori yang sudah kita bahas di slide ini dengan bagaimana melakukannya di stata Dan kemudian sedikit simulasi untuk membuktikan salah satu konsep asumsi yang harus diperlukan dalam regresi Jadi untuk outline presentasi di sini Pertama ada prerequisite dan disclaimer Jadi saya ada sebuah logistik yang harus dipenuhi dari teman-teman Dan disclaimer juga yang perlu saya nyatakan upfront di depan Kemudian ada motivasi kenapa kita melakukan analisis regresi begitu ya Kemudian saya akan membahas terkait dengan simple linear regression Yaitu simple linear regression itu regresi cuma satu variable saja Kemudian ada ordinary square Jadi ordinary square ini sebenarnya adalah Metode untuk melakukan estimasi regresi linear Tapi namanya OLS Ini adalah salah satu metode yang paling lazim digunakan Kemudian ini ada beberapa asumsi dari OLS gitu yang harus dipenuhi Yang harus dipenuhi ketika kita melakukan Kita akan melakukan regresi Nanti ada beberapa dari zero conditional mean gitu ya Dan kemudian ada homoskedestisitas Dan kemudian adalah kasus heteroskedestisitas Seperti apa gitu Dan nanti sebenarnya di PPT ini Dia tidak mencakup multiple linear regression model ya Banyak variable ya Kenapa saya tidak masukkan Karena saya merasa bahwa asumsi yang digunakan sama Yang pertama itu Yang kedua mungkin secara teori sedikit berbeda ya Tapi secara praktek distata sebenarnya Beda tapi bedanya sedikit banget Sangat tidak ngaruh lah gitu Jadi saya pikir kayaknya nggak perlu dimasukkan cukup ini aja gitu Oke Nah Oke jadi yang pertama adalah logistik sebelumnya Dan kemudian disclaimer juga yang perlu saya nyatakan di depannya Jadi yang pertama Saya mengasumsikan teman-teman atau saudara-saudara yang mengikuti Tutorial ini Itu sudah memiliki background atau pengalaman dalam statistik inferential gitu Jadi statistik inferential itu seperti menggunakan P-test F-test, Z-test, dan lain-lain itu Jadi saya anggap sudah punya background di inferential statistics Oke Kemudian yang kedua Ini disclaimer-nya adalah Tutorial ini adalah tutorial yang singkat pada jelas Dan difokuskan pada penggunaan teknis Jadi kalau teman-teman mau melakukan analisis regresi untuk sesuatu yang lebih serius Seperti misalnya skripsi, tesis, atau tugas, paper, dan lain-lain ya Saya sarankan teman-teman perlu membaca lebih banyak teorinya ya Untuk lebih mengetahui Dan saya merekomendasikan bukunya Woolridge yang introduction to econometrics modern approach Jadi jangan nanti dari kurs ini langsung kemudian Ya mungkin nanti jadi bisa ya Melakukan analisis regresi jadi bisa ya Tapi perlu dibarengi dengan pembekalan teori-teorinya Di baliknya Supaya tahu gitu Maksud-maksudnya itu lebih dalam seperti apa Jadi seperti itunya adalah prerequisite dan disclaimer dari tutorial hari ini Oke mungkin ada pertanyaan sampai di sini Terkait dengan logistik dan juga disclaimer Oke selanjutnya saya akan lanjutkan Oke jadi sebenarnya Linear regression ini sudah masuk ke dalam kerana econometrics gitu Dan kenapa kita membutuhkan econometrics Jadi ini nyata gitu ya Kenapa kita membutuhkan econometrics Yang pertama adalah kita melakukan estimasi parameter-parameter ekonomi gitu Atau parameter-parameter sebuah indikator ekonomi gitu Jadi parameter yang dimaksud parameter itu apa Jadi yang dimaksud parameter itu adalah semacam Kayak Apa ya Semacam Oh bukan Semacam ini ya Indikasi-indikasi pada tingkat populasi gitu Jadi semisal rata-rata di tingkat populasi Standar devias di tingkat populasi Itu semua adalah parameter Di tingkat populasi Namun Seringkali ya Kita tuh Untuk mencapai Untuk mencari parameter itu sangat sulit Karena Ya pertama Sangat sulit untuk melakukan Apa ya Mencari tahu nilai di tingkat populasi itu sangat sulit Dengan berbagai macam keterbatasan Misal keterbatasan dana Keterbatasan geografis Keterbatasan lain-lain gitu Sehingga sangat sulit itu Untuk mencapai kesimpulan di tingkat populasi Nah ekonometrics itu Membuat kita dapat Melakukan estimasi Sudah kedengeran suara saya? Tidak mas Oke oke Tadi internetnya bermasalah Wait Oke Jadi Tadi yang ini ya Sampai di Di bagian ini Jadi intinya Kita menggunakan ekonometrics Pertama kita ingin melakukan estimasi Indikator-indikator di tingkat populasi ya Atau parameter Yang kedua kita ingin melakukan Pengujian terhadap teori-teori ekonomi ya Jadi ada banyak sekali yang bisa diuji Teori-teori ekonomi Yang ketiga kita ingin melakukan prediksi Terkait dengan Indikator-indikator Misalnya kita ingin prediksi Paya interest Apa inflasi gitu ya Indikator-indikator maka ekonomi bisa sekali Yang terakhir Inver causality Atau kita mau melakukan Mencari hubungan sebab-akibat gitu Jadi misalnya apakah A menyebabkan B Apakah C menyebabkan D Etc Jadi ekonometrics itu Penggunaannya sangat luas ya Di sektor swasta digunakan Di sektor publik Pemerintahan juga digunakan Kemudian di sektor NGO Non-government organization Juga digunakan Jadi sangat luas penggunaannya Gitu Tidak hanya terbatas Di akademia itu aja Jadi Saya rasa Untuk belajar ekonometrics itu Tidak ada ruginya gitu Karena ini adalah Pekal yang Tepat untuk teman-teman Kemudian Jika masuk ke Pasar tenaga kerja Pasti akan digunakan Ya tergantung posisinya juga Tapi akan tetap berguna Oke Jadi saya akan masuk Ke dalam Model seterhana Dari regresi ya Jadi Di regresi itu Model seterhana Seperti ini Dia ada Ada Y Ada X Ada U Ada beta 0 Ada beta 1 Nah Kita Pertama akan membahas Y dulu Jadi apa yang dimaksud dengan Y Jadi Y itu sebenarnya Disebut dengan Dependent variable Atau variable yang dipengaruhi oleh Disini Dikapun oleh X Dan dipengaruhi oleh U Ya Jadi dia adalah dependent variable Bahasa lainnya itu adalah Left hand side Variable Jadi ada di Sebelah kiri ya Ini kan left hand side Ini right hand side Kemudian adalah Explain variable Ya atau variable yang dijelaskan Ya Atau regresan Jadi bahasa-bahasa seperti itu Jadi Y ini adalah dependent variable Yang dipengaruhi oleh Variable yang ada di Right hand side Atau di sisi kanan Oke Nah sedangkan X disini Itu adalah independent variable Ya Jadi independent variable Maksudnya adalah Dia independent Dia tidak dipengaruhi Oleh variable lain Dan dia mempengaruhi Y Di model ini gitu Dia juga disebut sebagai Right hand side variable Explanatory variable Atau variable penjelas Ya dia menjelaskan Y gitu Regressor Atau covariate Atau control variable Namanya ada banyak Tapi Simpli sebenarnya disini Model ini itu Kita ingin mencari Bagaimana X itu Mempengaruhi Y Ya Bagaimana X mempengaruhi Atau bagaimana X Berhubungan dengan Y Etc Etc Oke Nah Seperti saya katakan tadi ya Jadi kita Di model Y Sama dengan Beta 0 Plus beta 1 X plus U Itu kita ingin mencari Hubungan X Dan hubungan Y Bagaimana X Mempengaruhi Y Nah itu caranya adalah Dengan melakukan Estimasi nilai Dari beta 1 Oke Nah Jadi Beta 1 Ya disini Itu akan mempengaruhi Seberapa besar Seberapa besar Nanti X akan Apa ya Menyebabkan Y Atau seberapa besar X itu Mempengaruhi Y Jadi kalau Nanti beta 1 kan Value nya berarti disini Artinya beta 1 Dikalikan dengan X gitu Nah nanti beta 1 Dikalikan dengan X Itu akan Yang akan menjadi Pengaruh terhadap Y gitu Nah oleh karena itu Beta 1 juga disebut oleh Disebut sebagai Slope Dari variable ya Karena apa Karena kan ingat Slope itu kan Sebenarnya adalah Marginal ya Dia itu Sebenarnya Konsep marginal Dan Kalau kita lihat disini juga Ya Ini kan sebenarnya Beta 1 ini kan Adalah konsep marginal juga Jadi kayak X meningkat 1 unit Maka akan mempengaruhi Y Sebesar beta 1 kan Jadi X meningkat 1 unit Marginalnya 1 Maka 1 digalikan beta 1 Ya Maka delta X1 Eh delta X Delta X itu nanti ya Terhadap Delta Y Apa Delta Y itu Adalah sebesar beta 1 Gitu Maka disebut banget Slope Kemudian yang kedua Kenapa dia Slope ya Kalau kita kembali ke konsep Linear Algebra sederhana Gitu ya Konsep Gradian sederhana Ini kan sebagai Slope juga Kan kalau Y sama Misalnya kita tahu kan Y sama dengan M X plus C M X plus C M X Nah M itu kan Sebenarnya sama kayak Beta 1 disini Nah kemudian Beta 0 Itu adalah konstan Ya Jadi Dia Konstan ini Maksudnya apa Jadi kalau misalnya X sama dengan 0 Berarti kan Value nya Value Y nya dimulai Dari beta 0 Jadi kalau misalnya Saya gambar Oke Misalnya gini Ini kan X Ini kan Y Oh ini tebal banget Oke Nah Jadi ketika X sama dengan 0 Maka Y nya adalah disini Berarti nanti Kalau ada konstannya Ini beta 0 Ya Kemudian nanti Setiap peningkatan 1 unit Ya Jadi kesini Kemudian Satu unit Setiap peningkatan 1 unit Itu dia sama dengan Beta 1 Ini beta 1 Beta 1 Beta 1 Jadi konsepnya regresi Itu seperti itu Kalau A Ini ada sebuah Line regresi Dimana Y ini ya Y sama dengan Ini beta 0 Tambah Beta 1 X Misalnya Entahkan lagi Jadi beta 0 ini Menggambarkan titik potong Titik potong Ketika X sama dengan 0 Kemudian beta 1 itu Menandakan peningkatan Y Yang diakibatkan oleh Perubahan X Sebesar 1 unit Ya kan Disini Perubahan 1 unit Naik jadi beta 1 Naik terus gitu Oke Nah jadi Interpretasinya adalah Apa namanya Seperti itu tadi Bahwa X Kemudian menyebabkan Y gitu Menyebabkan Y Nah kemudian kita juga Perlu lihat Ada satu term lagi Yaitu U disini U disini Dikatakan sebagai Error term Nah apa itu Error term Misalnya Kita punya regresi Bahwa Misalnya nilai IPK Itu dipengaruhi oleh Jam belajar Jadi semakin Meninggi Jam belajar kita Maka semakin tinggi IPK kita Katakanlah seperti itu Oke Jadi katakanlah Y ini adalah IPK Gitu ya Oke Oke Nah X ini adalah Jam belajar ya Study gitu Kata Nah Jadi kita bisa tahu Bahwa study ini Mengaruhi IPK ya Semakin kita belajar Maka IPK kita semakin tinggi Cuma Kan ada faktor-faktor lain ya Yang mungkin Mempengaruhi IPK kita Semisal Seperti Apa ya Semacam Aku nggak tahu Efektivitas belajar Atau apa Dan itu yang tidak bisa tercapture Atau tidak masuk ke dalam model kita Masuk ke dalam U Masuk ke dalam error term Jadi error term ini adalah Faktor-faktor lain Selain X ya Jadi Faktor-faktor lain selain X Yang kemudian mempengaruhi Y Oke Jadi ada Berjuta-juta faktor lain Yang mempengaruhi Y Tapi dia nggak masuk Ke dalam X Itu Tapi dia juga mempengaruhi Y Nah Jadi dia masuk ke dalam error term Sehingga Interpretasi model Secara keseluruhan ya Adalah Y itu dipengaruhi oleh Value dari X Dan value dari U Itu Jadi seperti itu intinya Dan maka dari itu Y itu disebut sebagai Dependent variable Karena dia dipengaruhi oleh X dan U Oke Kira-kira apakah ada pertanyaan Sampai di sini Oke selanjutnya Kita masuk ke Ordinary List Square Nah Jadi sebenarnya intinya Ordinary List Square ini adalah Cara untuk melakukan estimasi Regresi tersebut tadi Oke ya Jadi kita tahu tadi Kita punya sebuah Model regresi seperti ini Ya Kemudian Kita melakukan Estimasi berupa OLS gitu Oke Nah caranya dengan apa Estimasinya Caranya intinya adalah dengan Ya ini Cukup diketahui aja Jadi Sample covariance Antara X dan Y Dibagi dengan Sample variance dari X gitu Intinya seperti itu Itu OLS ya Jadi Kalau misalnya X dan Y Apa namanya Nanti Koefisiennya positif Sorry Maksudnya mereka Hubungannya positif Artinya Peningkatan X Akan menyebabkan X meningkat juga Maka nanti Slopnya akan positif Atau betanya akan positif juga Nah Jika X dan Y Negatively correlated Atau hubungannya Sebenarnya negatif Maka nanti Slopnya juga Menunjukkan angka negatif Jadi nanti Kalau beta 1 Beta 1 nya itu Menunjukkan positif Atau negatif Itu sebenarnya Menunjukkan hubungan Antara X dan Y Apakah mereka Positively correlated Atau negatively correlated Dan juga Karena itu Kita membutuhkan Nanti X Untuk Bervariasi Di sampel kita Jadi dalam melakukan Regresi Nggak bisa nanti X nya cuma angka 1 Doang Nggak bisa Karena nggak ada Variasi Di situ Kita memerlukan X untuk bervariasi Karena untuk melakukan Estimasi hubungan X dan Y Kita perlu tahu Kovariance Dan variance Dari X Oke Jadi perlu ada Variasi dari X Kalau Datanya cenderung Tidak bervariasi Nanti akan Sulit juga Untuk mencari Estimasinya Oke Apakah ada pertanyaan Sampai di sini Kalau nggak ada Kita lanjut Oke Nah Seperti saya katakan tadi Bahwa Di OLS tadi Kita ingin Membagi Sample covariance X dan Y Dengan sample Variance dari X Nah sebenarnya itu Untuk apa sih Pembagian ini Jadi Pembagian ini itu Sebenarnya digunakan Untuk Kita meminimalkan Error term Jadi kita Sudah bahas ya Bahwa Error term ini adalah Faktor-faktor lain Selain X yang mempengaruhi Y Nah OLS itu Bertujuan Untuk meminimalkan Error term tadi Kenapa? Karena semakin tinggi Error term kita Maka Regresi kita juga Semakin buruk Contoh seperti ini Misal kita punya Katakanlah ada Sebuah plot ya Ada plot Kemudian ada X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 Nah Jadi kita tahu Ini yang titik-titik ini Ya Titik-titik ini adalah Angka sebenarnya Value sebenarnya Jadi X1 Ketika X sama dengan X1 Maka Y sama dengan Y1 Ketika X sama dengan X2 Maka Y sama dengan Y2 Sampai seterusnya Nah kemudian kita membuat Sebuah regresi Yaitu Beta 0 Plus beta 1 X Katakanlah seperti itu Ya Kita membuat regresi seperti ini Kemudian kita Buat garisnya Garis regresinya Nah kemudian kita bisa lihat ya Di sini X1 Itu kalau Value sebenarnya Itu adalah di Y1 Di sini Tapi kalau kita lihat di Garis regresi kita Ya Ini kan ada deviasi ya Jadi Kalau kita tarik garis ke atas ya Itu kan di sini Di X1 Di sebelah sini Nah Begitu juga dengan X2 Sebenarnya X2 ada di sebelah sini Tapi dia Di garis regresi kita Estimasinya di sebelah sini Bagi juga dengan X3 Kemudian X4 Nah Jadi kan semacam ada Perbedaan ya Antara value sebenarnya Ya Seharusnya kan di sini ya Jadi ada perbedaan Antara value sebenarnya Antara Y1 Dan katakanlah Y1 Aksen gitu Ada perbedaan gitu Di sini Nah Perbedaan ini ya Perbedaan antara nilai Nilai aslinya Dan nilai prediksi Kita itu disebabkan oleh Error Oke Disebabkan oleh error term Ya Nah Maka dari itu OLS itu Bertujuan untuk Meminimalkan error term Kenapa? Karena kalau error termnya Semakin minimal Maka jaraknya ini Jarak antar Nilai Aslinya Ya Dan juga dengan Hasil regresi kita itu Juga semakin minim Semakin mendekati Nah OLS itu Tujuannya seperti itu Inti poin dari OLS itu Seperti itu Jadi kita ingin meminimalkan Error term Ya Meminimalkan Error Agar nanti Hasil dari regresi kita itu Semakin mendekati Dengan kenyataannya Jadi itu Inti dari OLS Sebenarnya Oke Kalau begitu Ada yang ingin tanyakan Untuk konsep dari OLS Sebelum kita masuk Kedalam asumsi Simple linear regression Oke Kalau tidak ada Saya lanjutkan Ada beberapa asumsi Yang harus dipenuhi Dalam melakukan Analisis regresi ya Jadi yang pertama Asumsinya itu Adalah dia linear Jadi linear itu Maksudnya ya Bentuknya ini linear Jadi tidak Beta 0 Beta 1 Ya Sebagai Parameter Sebagai ini ya Estimatornya itu Dia harus linear Tidak boleh kwadratik Kedua Dia harus random sampling Jadi random sampling ini Untuk kalau misalnya Datanya dalam bentuk Survey dan lain-lain Tapi kalau misalnya Datanya dalam bentuk Data-data makro Itu beda lagi Cuma konsepnya sama Tapi saya tidak akan Bahas untuk yang data makro Karena itu kan Masuk ke dalam Analisis time series Kemudian yang ketiga Asumsi ketiga Bahwa harus ada Variasi dalam Explanatory variable Jadi dalam Independent variable itu Dia harus bervariasi Oke Bervariasi dalam arti Seperti yang saya katakan tadi X nya itu harus Angkanya macam-macam Karena kita mau Karena analisisnya OLS itu Menggunakan Variance dan covariance Kalau misalnya Dia tidak ada variasi Maka ya Variance nya Tidak ada ya Tidak bisa dianalisis Oke Kemudian asumsi yang keempat Asumsi keempat itu Nah ini yang cukup Tricky ya Asumsi keempat itu Menyatakan bahwa Antara error Error term Dan Explanatory variable Itu tidak boleh berhubungan Jadi jangan sampai Ada korelasi Antara X dan U Jadi Kalau misalnya kita lihat disini Seperti yang tadi ini Katakan yang ini ya Oke Oke Jadi Antara X Dan U Ya Ini tidak boleh berkorelasi Ya Tidak boleh berkorelasi Jadi tidak boleh berhubungan Oke Jadi antara Independent variable yang diketahui Gitu ya Yang kita masukkan Dan yang tidak diketahui Itu tidak boleh memiliki korelasi Dan ini adalah asumsi yang cukup kuat ya Sebenarnya Yang kelima Asumsi kelima itu adalah Homoscedasticity Jadi homoscedasticity itu Mengatakan bahwa Berapapun nilai X ya Berapapun nilai independent variable Ya Variance dari error itu Harus selalu konstan Ya Jadi misalnya katakanlah Konstan Dikatakan sebagai sigma kuadrat gitu Jadi Berapapun nanti nilai X ya Variance dari error itu Harus konstan Dan nanti kalau kita memenuhi semua asumsi ini Ya Itu maka kita akan Mendapatkan namanya Base linear unbiased estimator Atau namanya blue disini Oke Namanya blue Oke Nah kemudian Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan Variance yang konstan itu ya Nah itu nanti kita akan bahas ya Tapi Sementara saya akan bahas Zero conditional mean ini dulu Oke Jadi zero conditional mean Seperti saya katakan tadi Tidak boleh ada korelasi Antara error term Dan independent variable Itu nanti akan menyebabkan Yang namanya Omited variable bias Atau bias yang disebabkan oleh Variable yang ter-omit Artinya tidak dimasukkan Gitu Oke Jadi kita tahu tadi misalnya Katakanlah IPK ya Katakanlah IPK tadi Dipengaruhi oleh Jam belajar Cuma jam belajar ini kan Juga misalnya dipengaruhi oleh Katakanlah Preferensi belajar seorang Dimana preferensi belajar seorang Tadi tidak masuk Contoh ya Saya coba buat lagi Jadi kayak misalnya gini ya IPK Sama dengan Beta 0 Ditambah Beta 1 Kali Jam Belajar gitu kan lah Ditambah U Oke Oke Cuma kita bisa Katakanlah misalnya Di dalam U itu U ya Misalnya katakanlah Dia tidak Masuk ke dalam Independent variable ya Katakanlah adalah preferensi Belajar Seseorang Nah Dimana Preferensi ini Preferensi belajar Itu Berkorelasi Dengan Jam belajar Iya kan Bener kan Jadi kalau misalnya Orang preferensi semakin tinggi kan Dia Belajarnya semakin giat ya Katakanlah gitu Nah hal ini ya Itu akan menyebabkan Pelanggaran Dan itu akan menyebabkan Pelanggaran pada Zero conditional mean Yang akhirnya menyebabkan Omited variable bias Kenapa Omited variable bias Karena Seharusnya preferensi Belajar seseorang ini Itu masuk ke dalam Model regresi kita Ya Jadi model regresinya Bukan cuma jam belajar aja Tapi harus ada preferensi Belajar seseorang Tapi karena kita tidak masukkan Maka dia masuk ke dalam error term Nah oleh karena itu Kita tuh hampir tidak mungkin Menggunakan simple linear regression Ya Karena Simple linear regression itu Pasti akan menyebabkan Zero conditional mean Pelanggaran pada Zero conditional mean Tapi kita menggunakannya Multiple regression analysis Jadi kita masukkan Berbagai macam Variable lainnya Gitu Jadi sehingga Kalau misalnya kita buat Multiple linear regressionnya ya Beta 0 Ditambah Beta 1 Dikalikan dengan Jam belajar Ditambah Katakanlah Sekarang Kita bisa Kita bisa tahu Preferensi seorang ya Preferensi Belajar Misalnya Terus ditambah U Oke Nah misalnya Jadi seperti ini Jadi sekarang ada Dua variable Sehingga Dalam rekreasi ya Untuk Meminimalkan Mencegah terjadinya Pelanggaran Zero conditional mean Kita perlu Memasukkan Variable-variable lain Yang relevan Yang dapat Penjelaskan Y Seperti itu Contohnya Oke Apakah ada pertanyaan Sampai disini Kalau tidak ada Kita lanjut Nah ini kalau Humus Sekedarsisitas Ini sekedar Ilustrasi Jadi yang dimaksud Hormus Sekedarsisitas Jadi varian Itu harus Konstan Itu seperti ini Misalnya ketika Di X1 Ya Ketika di X1 Dan di X2 Ini Katakanlah ada Sebuah varian Jadi varian Simpangannya Simpangan dari Nilai Estimasi kita Itu tetap Konstan Jadi bentuk Katakanlah Bell shape nya Bentuk Kurva bell nya ini Konstan terus Sama terus Seperti ini Nah ini Dampakkan Homus Sekedarsisitas Jadi dia konstan Berapapun X nya Dia tetap Bentuknya sama Shape nya Nah tapi Kalau heteros Sekedarsisitas X nya berubah Disini X1 X2 X3 Itu Bentuk Simpangannya Juga berubah Disini Jadi ini Misalnya ini Menjulang tinggi Ini Tidak terlalu Menjulang tinggi Ini lebih landai Nah ini Nama heteros Sekedarsisitas Dan kita Ya Kita Dalam lakukan regresi Supaya hasilnya Tetap tidak Tetap blue ya Itu harus Dia harus Hormus Sekedarsisitas Tidak boleh Heteros Sekedarsisitas Nah jadi Ada beberapa Contoh asumsi Yang harus dipenuhi Dalam lakukan regresi Oke Apakah ada pertanyaan Sampai disini Oke Kalau tidak Kita akan Masuk ke dalam Statanya Aja ya Oke Jadi ini ada Beberapa yang akan Kita bahas Untuk disetata Jadi pertama Dalam basic comment Dari regresi linear Kita akan Balas Kemudian Sedikit Proofing Kenapa Violet zero Conditional mean Itu berbahaya Kemudian ada Testing Hormus Kedarsisitas Jadi ini Cukup penting Kemudian ada Testing Multicollinearity Ya Testing Multicollinearity Itu nanti Saya akan Jelaskan Jadi ini adalah Tambahan asumsi Yang belum saya Jelaskan Tapi nanti akan Saya jelaskan Kemudian Testing Normalitas Ya Itu juga Tadi Kita skip Nanti saya akan Jelaskan kenapa Perlu untuk Melakukan tes Normalitas Dan terakhir Export hasil Regresi ke dalam Bentuk tabel Supaya Lebih Cepat Lebih Cakep Oke Jadi silahkan Dibuka Datasetnya Foldernya Central directory Ya Dibuat dulu Semuanya Central directory Seperti apa Oke Dibuat dulu Central directory Teman-teman Oke Oke Sudah ya Central directory directory-nya ya. Nah, kita yang pertama akan menggunakan sebuah data dari, data contoh dari stata ya. Oke. Ini adalah sebuah contoh data dari stata namanya autosatu.dta Oke. Jadi kita bisa lihat di sini menggunakan comment webuseautosatu.dta ya. Silahkan diketik. Nanti akan keluar beberapa variabel yang akan kita gunakan. Silahkan di webuse dulu datanya. Kalau ada yang error coba dilihat koneksi internetnya karena ini butuh. Koneksi internet juga. Oke ya. Jadi sini ada berbagai macam variabel yang bisa kita lihat. Misalnya kita describe dulu. Oke. Jadi ada make, model, modelnya apa, price, harganya, mileage, mpg-nya, repair record, headroom, inch, rear seat, inch, trunk space, fit, weight, dan lain-lain. Ada datanya. kita coba lihat di browse ya. Seperti ini model datanya. Ada mobil dari Chevrolet, dari apa-apa, oke. Kemudian ada price-nya, harganya, mpg, miles per gallon, luas, headroom itu, namanya plafon, plafon, ruang kepala mobil, kemudian luas kursi belakang, trunk, trunk itu bagasi berarti ya, berat, length, dan lain-lain. Oke. Jadi ini adalah data ZN yang kita gunakan. Oke ya. Nah sekarang, kita coba ingin buat regresi dalam bentuk simple linear regression model. Itu ya. Oke. Jadi, semisal kita regres, kita ingin tahu bagaimana bagaimana ya, bobot mobil mempengaruhi harga mobil. Oke. Nah itu kita bisa menggunakan komen namanya regress. Jadi regress, yang pertama adalah Y-nya, kemudian adalah X-nya. Oke. Jadi, komennya adalah regress, Y, di Y ini adalah dependen-nya ya. Kemudian X ini adalah independent variable. Ya. Jadi, kita tinggal turun saja regress. Dependent variable ini adalah harga mobil ya. Di sini dipengaruhi maka price. Kemudian, bobot mobilnya adalah independent variable ya. Berarti weight di sini. Oke. Nah ini bisa disederhanakan ya. Maksudnya bisa disingkat menjadi rack aja. Oke. Jadi, rest-nya dihapus jadi rack. either way ini sama aja ya. Dua-duanya. Oke. Oke. Jadi, misalnya rack price weight. Oke ya. Nah, maka kita akan mendapatkan di sini hasilnya. Oke. Saya zoom. Jadi, ini ada price ya. Dependent variable ini ada weight independent variable. Nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah tabel ya. Tabel ini model residual SSD FMS ini adalah tabel ANOVA. Ini adalah tabel ANOVA-nya. Ini ada number of observation-nya. Ini adalah F-stat-nya. Ini adalah p-value dari F-stat. Kemudian ada R-square. Jadi, R-square ini adalah seberapa besar X dapat menjelaskan Y. Atau dalam hal ini berarti seberapa besar weight dapat menjelaskan price. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa weight di sini menjelaskan price sebesar 29, E0,29. atau kalau jadikan persen berarti jadi 29 persen gitu ya. Oke. Kemudian adjusted R-square ya ini sama root MSI ini enggak terlalu penting. Oke. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ya. Weight dan price ada koefisien ya. sebentar, unload ini. Oke. Nah, koefisien di sini adalah oke. Koefisien di sini itu menunjukkan apa? Berarti ini menunjukkan beta ya. Oke. Jadi ini menunjukkan beta. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa weight ya, peningkatan weight sebesar 1 unit lah. Katakanlah gitu ya. Sebesar 1 unit itu akan meningkatkan price sebesar 2 dolar. Pricenya dalam bentuk dolar, weight-nya dalam bentuk apa? weight-nya dalam bentuk LBS ya. Jadi peningkatan weight 1 LBS akan meningkatkan price sebesar 1 dolar gitu. Oke. Ini adalah betanya. Nah, kemudian di sebelah kanannya ini ada standard error. Standard error ini adalah standard deviasi dari regresinya ya. Nah, kemudian ada T sama p-value dari T. Jadi, kenapa kita menggunakan T ini? T ini adalah kita ingin menguji secara inferensial gitu ya. secara hypothesis testing kita uji. Nah, maksudnya diuji secara inferensial itu apa? Jadi, mungkin ya kita sudah dapat koefisien ya. Kita dapat koefisien bahwa oh ya weight peningkatan 1 unit weight atau peningkatan weight-nya 1 LBS akan meningkatkan price besar 2 dolar gitu. Tapi, kita ingin tahu tapi ini beneran tidak signifikan? Beneran secara statistik signifikan atau tidak? Nah, maka dari itu kita menggunakan bantuan dari hypothesis testing disini. Jadi, ada T disini. Sorry. Disini ada T. Ini ada p-value-nya. Nah, T-nya itu seperti apa? Itu kalau saya gambarkan ya, saya tuliskan. Jadi, T-nya itu A0. Jadi, ada H0 kan kalau di uji T ya. Itu beta 1 itu sama dengan 0. Kalau H1-nya itu beta 1 tidak sama dengan 0. artinya, kalau kita tidak reject H0, maka beta 1 sama dengan 0. Kalau kita reject H0, maka beta 1 tidak sama dengan 0. Oke. Nah, implikasinya apa? Implikasinya, oh, hilang, sorry. H0 ya. Beta 1 sama dengan 0. H1 beta 1 tidak sama dengan 0. Oke. Implikasinya, ya, kalau misalnya kita tidak menolak H0 ya, dan kita menolakan beta 1 sama dengan 0, ya, kan kita coba ingat-ingat lagi ya, rumusnya regresi kan Y sama Y sama dengan katakanlah beta 0 tambah beta 1 kalikan X. Oke, dalam hari ini berarti price sama dengan beta 0 ditambah 2,04 2,04 kalikan W di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, nah, jadi, kalau misalnya kita menganggap bahwa H0 itu sama kita tidak menolak H0 ya, kita tidak menolak H0 di mana beta 1 kita anggap sebagai 0, maka, ya, jadi kalau misalnya H0 ya, kita kita tidak reject. Maka nanti jadinya seperti ini, price sama dengan B0 ditambah 0, ya, 0 dikalikan W. Nah, artinya apa? Berapapun nilai W, itu hasilnya pasti 0 karena dikalikan 0. Sehingga kita bisa katakan apa? Maka, kalau seperti ini ya, maka kalau seperti ini bisa dikatakan bahwa W itu tidak mempengaruhi price. Karena berapapun nilai W, itu pasti nanti hasilnya tetap 0 karena dikalikan dengan 0. Gitu. Oke ya, price. Nah, kalau H1 ya, misalnya H1, itu berarti artinya adalah price sama dengan B0 ditambah B1. B1 ya, katakanlah B1 dikalikan W. Dimana B1 itu tidak sama dengan 0. Berarti B1 nilainya bisa berapapun gitu. Nah, artinya apa? Ya, kalau ada B1-nya, berarti B1 dikalikan W, selama B1-nya bukan 0, berarti dia punya pengaruh terhadap price. Gitu. Ya, sehingga inferential statistic ini itu berguna untuk kita melihat ya, apakah secara statistik independent variable ini signifikan mempengaruhi dependent variable. Itu ya. Oke. Jadi, kita ada ada H0, H1-nya yang harus diperhatikan. Nah, sekarang kembali ke T sama B-value-nya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang sederhana ya, atau yang uji apotesis testing sederhana, itu kan kita dapat value T, kemudian kita bandingkan di tabel T gitu. Kemudian kita lihat reject H0 atau apa-apa. Nah, sayang nggak teman-teman udah bisa ya. Nah, cara yang cepat kedua adalah dengan lihat p-value-nya. Oke, jadi p-value-nya adalah 0,00. Oke, jadinya maksudnya 0,00 ini ya, jadi ini sini ya, p-value sama dengan 0,000 artinya butuh 0,00% untuk menolak H0. Oke, jadi artinya butuh semacam alpha sebesar berapa gitu ya, oke, untuk menolak H0 gitu. Jadi kan mesti ada alpha kan, ada alpha 1%, 5%, 10% gitu ya. Jadi, p-value 0,00 artinya butuh 0,00% untuk menolak H0. Nah, kalau p-value-nya sama dengan misalnya 0,0010, makanya artinya butuh alpha, ya, alpha sebesar 10% untuk menolak H0 gitu. Seperti itu contohnya. Kalau p-value sama dengan sorry, 0,001 maka kita butuh alpha sebesar 1%. Oke ya, jadi intinya seperti itu. Tapi ini saya anggap teman-teman sudah mengerti ya, konteks 1%, 5%, 10% sudah mengerti ya, jadi saya tidak akan jelaskan lebih lanjut. Nah, disini kita bisa lihat bahwa p-value-nya adalah 0,00, 0,00, maka dia signifikan ya, berarti di 10% dia pasti signifikan, di 5% pasti signifikan, di 1% pasti signifikan ya, maka bisa kita katakan bahwa dia weight ini signifikan mengari price gitu ya. Dan kalau misalnya kita buat semacam interpretasinya ya, berarti peningkatan sorry, weight sebesar 1 unitnya, unitnya apa disini? 1 LPS ya, disini kelihatan ya, disini 1 LPS, akan meningkatkan price sebesar ini, 2,04 dolar ya, pada, karena ini signifikan 1%, jadi nggak usah tulis persenifansinya, maka tulis setteris paribus seperti ini. Oke, ini contohnya, jadi ini adalah regresi, jadi dari kita membuat regresi tadi sampai kita melakukan interpretasinya ya. Oke, apakah yang ditanyakan sampai disini? Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, langsung tanyain ya kalau ada yang ditanyakan ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut lagi. Kemudian yang kedua adalah yang namanya predict y hat atau predict ya. Jadi, apa yang dimaksudkan predict? Jadi, predict itu kita ingin melakukan prediksi nilai price dari regresi yang kita punya. oke, jadi predict ini ya, intinya itu kita kita kan sudah punya ya. Berarti price sama dengan weight katakanlah weight dikalikan 2,04. Nah, nanti start A akan memasukkan ya value setiap weight kemudian dikalikan 2,04. dikalikan dengan 2,04 untuk mendapatkan nilai prediksi dari price di sini. Oke ya. Jadi, jadi kita di sini yang tadi kita maksud dengan garis regresi ya. Jadi, kita masukkan yang tadi kita di awal masukkan garis regresi ya. Kemudian ada perbedaan dengan nilai value aslinya. Nah, itu cara mencari garis regresinya atau value di garis regresi itu yang kita melakukan prediksi di sini. Oke. Nah, y-head ini apa? Y-head ini nama variabelnya. Terserah apapun. Tapi harus menggunakan prediksi ya. Dan jangan lupa prediksi ini commentnya hanya bisa di-execute setelah kita melakukan regress ya. Jadi, kita melakukan regress kemudian kita melakukan prediksi price-nya di sini. Oke. Nah, itu kita bisa lihat sekarang. Browse ya. Katakanlah br price sama y-head. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini prediksinya ya. Jadi, price sorry katakanlah sama weight. Sorry. br price y-head weight. Oke. Jadi, sebenarnya bisa lihat sini ya. Jadi, weight ketika weight 2.930 actual value price-nya itu 4.099. Nah, prediksi kita itu adalah 5.982. Kemudian, kalau misalnya weight-nya di sini 3.350 ya, di sini price-nya 4.749 nilai value sebenarnya. Nah, prediksi kita adalah 6.840. Nah, ini bisa kita lihat ya. Di sini ada perbedaan cukup jauh ya. 4.99 sama 5.982 4.749 sama 6.840 3.799 sama 5.389 ini kan ada perbedaan cukup jauh ya. Nah, perbedaan cukup jauh ini disebabkan oleh U tadi gitu. Oke. Disebabkan oleh error term tadi. Yang kita bisa lihat di sini ya. Prediksinya ya. Oke. Nah, y-head itu kita melakukan prediksi di sini. Jadi, dari regresi yang kita miliki sekarang kita ingin prediksi oke, kalau gitu berapa nilai price given beta yang sudah kita miliki untuk kita bisa melakukan prediksi misalnya seperti itu. Oke, itu komen untuk prediksi. Oke, ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau ada yang tanyakan, silahkan tanyakan. oke ya. Kalau nggak ada, ini kita coba buat semacam gambaran di scatter plotnya ya. Untuk sebagai demonstrasi aja. Oke ya. Jadi, ini tadi hasilnya sudah kita miliki ya. Jadi, kita di sini saya melakukan scatter plot antara price dan weight. Jadi, ini scatter plot ini untuk menunjukkan value, hubungan value sebenarnya ya. kemudian yang lain ini Y hat sama weight. Y hat ini adalah prediksi dari price terhadap weight ya. Jadi, kita lihat buat garis prediksi kita dan di sini kita bisa lihat ya perbedaannya. Oke, jadi ini adalah value-value sebenarnya titik-titiknya. Kemudian, garis merah ini adalah garis prediksi kita. Seperti itu contohnya. Oke, apakah ada yang ditanyakan sampai di sini? mungkin kalau bentuk log dan ini saya lewati dulu aja ya karena ini cukup banyak harus di cover. Oke, kita masuk multi variable aja di sini. Oke, nah, seperti saya katakan tadi bahwa kita kan nggak mungkin cuma menggunakan satu independent variable ya. Nah, maka sekarang kita tambahkan variable lainnya. Yaitu berupa trunk di sini. Oke, jadi kita ingin regress price terhadap weight dan terhadap trunk. Ya, jadi kita menggunakan multi variable linear regression model. oke, nah, kita bisa lihat di sini. Hasilnya keluar ya. Oke, jadi sebelumnya ketika weight nggak pakai trunk gitu ya, itu weight coefficientnya 2,04. Ya, sekarang setelah kita tambahkan trunk, weight itu coefficientnya jadi 2,2. Nah, ini dia tetap signifikan ya di sini. nah, sedangkan yang trunk dia memiliki hubungan negatif ini sebenarnya sama price. Ya, jadi ketika trunk space-nya fit-nya semakin tinggi, maka price-nya juga semakin berkurang di sini. Oke, cuma dia nggak signifikan di sini ya. Jadi dia di sini berarti artinya dia butuh ini ya, ini berarti butuh 2 alpha sama dengan 52% untuk menolak H0. Sedangkan ya, sedangkan apa ya, semacam alpha baku itu adalah 1%, 5%, dan 10%, gitu. Nah, sehingga ini udah nggak signifikan banget ini. Dia lebih dari 10%. 10% kan berarti yang paling batas maksimumnya lah. Berarti dia maksimal banget di luar batas maksimum maka tidak bisa kita tolak. berarti kita bisa katakan bahwa tidak menolak H0 ya, ini, tidak menolak H0 untuk trunk. Maka kesimpulannya beta beta 2 atau beta trunk ya, serang di sini, itu sama dengan 0. Artinya tidak memiliki dampak terhadap price. Saya terlihat seperti boost gitu. Oke, seperti itu contohnya. Nah, jadi untuk memiliki multi variable regression cukup sederhana ya, tinggal tambahkan variablenya aja di mode regression kita. Dan ini kita mau tambahkan variabel lain, misalnya mpg ya, itu juga bisa. Ya, price, week, trunk mpg. Itu kita bisa lihat di sini. Nah, di sini sekarang ditambahkan variable mpg malah turun lagi, dia jadi 1,9. Oke, trunknya masih nggak negatif, mpg-nya masih nggak negatif. gitu. Jadi kita juga bisa menambahkan berbagai macam variable ya. Bisa teman-teman coba sendiri di laptop masing-masing. mpg, kemudian tambahkan foreign, tambahkan length, tambahkan headroom, dan lain-lain. Keluar semua bisa. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan tanyakan. Oke, silahkan kalau ada yang ditanyakan. oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja. Sekarang kita coba menggunakan dummy dalam regression. Jadi variable dummy itu variable yang bernilai 1 atau 0. Oke ya. Jadi, semisal tab foreign ya. Jadi kita ada variable foreign itu kalau menggunakan label ada domestic sama foreign. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai label, keluar. Bahwa domestic itu nilainya 0, foreign itu nilainya 1. Oke ya. Nah, kita coba kemudian melakukan regresi price terhadap foreign. Oke. Nah, jadi foreign ini kan variablenya tidak continuous ya. Tidak continuous ya. Dalam artian dia nggak berubah-berubah tapi dia bernilai 0 dan 1. Terus interpretasinya yang apa? Jadi, interpretasinya adalah ini membandingkan antara yang 1 terhadap 0. Jadi, membandingkan yang 1 terhadap 0. Oke. Saya tulis lagi. Jadi, dummy regression itu membandingkan grup 1 ya. Grup 1 dengan grup 0. Gitu. Kalau koefisiennya positif, ya, maka grup 1 lebih lebih tinggi dari grup 0 sebesar koefisiennya. Oke. Kalau koefisien negatif, maka grup 1 lebih rendah dari grup 0 sebesar koefisiennya. Oke. kalau signifikan, ya, kalau secara statistik signifikan, maka ada perbedaan itu. Ada perbedaan tersebut. Entah dia positif atau negatif. Kalau secara statistik tidak signifikan, maka tidak ada perbedaan. Gitu. Ya. Dan bisa kita lihat di sini, dia koefisiennya di sini positif. Ya. Artinya apa? Artinya mobil foreign atau mobil yang di grup 1 itu prisenya lebih tinggi sebesar 312 dolar. Katakanlah gitu. Ya. Jadi ini kalau ini berarti artinya adalah mobil foreign di sini harganya lebih tinggi 312 dolar ketimbang mobil lokal. Oke. Tapi ini masih dalam koefisiennya. Cuma kalau kita lihat p-value-nya dia kan tidak signifikan. Karena tidak signifikan, maka bisa dikatakan bahwa tidak ada perbedaan harga antara antara mobil foreign dan mobil lokal seteris paribus seperti ini. Oke ya. Nah, jadi berarti ini tidak ada perbedaan. Oke. kalau misalnya saya pakai rack yang atas tadi bisa kita lihat ya. Kalau sekarang di sini foreign di sini sekarang dia ada perbedaannya di sini. Ini 3400 kemudian positif di sini. Nah, ini positif ya. Sorry, signifikan ya. Ini kita bisa tulis sebagai berikut ya. secara statistik ya. Bisa kita tulis seperti ini. Harga mobil foreign lebih tinggi sebesar 3426 dolar setimbang mobil lokal set seteris paribus seperti itu. Oke. Secara statistik harga mobil foreign lebih tinggi 3426 ya. 26 dolar ketimbang mobil lokal seteris paribus misalnya seperti itu. Ya, jadi dia signifikan. Jadi ini salah satu cara menggunakan regresi dummy ya. Jadi kalau tadi ya, kita lihat lagi type foreign ini seperti ini. Tuno label seperti ini. Ya, ini variable dummy. Kalau variable non-dummy ya, variable lainnya misalnya, MPG misalnya. Ini MPG kan nggak dummy ya, value-nya banyak. Tapi kalau variable dummy itu kategorikal 0 dan 1 aja. Oke, apakah ada yang ditanyakan untuk regresi dummy? Oke, ini using dummy interaction, silakan teman-teman coba-coba sendiri ya. Kita akan coba lewat dari yang basic command of linear regression. ini ada kedua, ada proving zero conditional mean. Kita lewatin dulu aja. Kemudian homoskedasisitas jadi lebih langsung lebih applied-nya aja. Oke, jadi misal kita punya sebuah model regresi sebagai berikut ya. Jadi price, weight, foreign, dan length gitu ya. Kemudian kita regresi disini. kita regresi kita dapet hasil sebagai berikut. Cuma kita kan enggak tahu ini ya, dia itu homoskedasisitas atau heteroskedasisitas ya. Karena kalau dia misalnya sampai heteroskedasisitas berarti kan dia enggak blue disitu. Berarti dia enggak blue. Nah, oleh karena itu kita harus ini nih, apa namanya mencari tahu sebenarnya dia ini homoskedasisitas atau heteroskedasisitas ya. Nah, caranya ada dua. Cara yang pertama itu kita menggunakan plot, menggunakan grafing. Oke. Yang cara kedua itu kita menggunakan tes statistik ya. Oke, jadi kita pertama mulai dari yang plot. Jadi ini ya komen dasarnya ya. rvfplot koma yline tanda kurung buka tanda kurung 0 tanda kurung tutup ya. Ya, seperti ini. Kemudian kita run aja langsung. Oke. Nah, jadi intinya dia ini menyatakan bahwa kalau tidak ada pattern, jadi tidak ada pattern tertentu, maka bisa artinya apa? Artinya tidak heteroskedasisitas atau berarti suggest the absence of heteroskedasisitas atau berarti bisa dikatakan sebagai humus hedas di sisi t. Oke. jadi kalau tidak ada pattern itu kita bisa melihatkan bahwa berarti dia homoskedasisitas aman. sekarang kita lihat. Ini kira-kira ada patternnya apa enggak. Ini cukup sulit ya. Di sisi lain ada pattern positive slope, di sini ada pattern negative eh, sorry. Pattern negative slope, di sini ada pattern positive slope. Ini agak sulit ya kalau kita mau inverse satu ya. nah jadi memang kalau menggunakan grafik agak sedikit inconvenience ya karena kita enggak bisa lihat secara langsung gitu. Nah di sini kita makanya menggunakan cara kedua paling banyak yaitu kita menggunakan stat HET test head test ya. Nah perlu diketahui ya juga komen ini hanya bisa dijalankan jika sudah melakukan regresi. Oke. Jadi kita sudah melakukan regresi ya. Sorry, saya tolong dulu. Kita sudah melakukan regresi di sini. Ya. Sekarang kita ingin ngetes apakah regresi ini mengalami heteroskedasticitas apa enggak. Nah itu kita menggunakan stat HI test. Oke ya. Nah, stat HI testnya itu adalah H0-nya humuskedasticity. Ya. Kemudian H1-nya itu heteros heteros ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita tidak menolak H0 maka bisa kita katakan sebagai humuskedasticity. Kalau misalnya kita menolak H0 maka kita heteroskedasticity. Ya. Tinggal dicarankan aja stat HI testnya ini. Kemudian lihat di p-value-nya ya. Di sini p-value-nya dia masih di 0 di 10% ya. Oke. Masih di 10%. Masih tidak menolak di angka 10% ya. Maka bisa kita katakan sebagai oh pada level 10% ya. Saya tuliskan lagi. Pada level 10% kita tidak menolak H0. Sehingga regresi kita tidak mengalami eh regresi kita tidak mengalami langsung aja. Regresi kita humus kedasticitas. berarti memenuhi asumsi. Seperti itu contohnya. Oke. Test yang digunakan adalah Bruce Pagan atau Cook Whisper inilah. Oke. Jadi ini adalah salah satu cara untuk misalnya kita mendeteksi humus kedasticitas atau heteroskeditas apa tidak. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini. Oke. kalau tidak ada kita juga bisa lanjut. Nah. Kalau misalnya terjadi heteroskeditas itu bagaimana mas? Nah. Itu caranya kita tinggal tambahkan sebuah komen di belakang namanya robust. Ya. Atau bisa disingkat sebagai R aja. Jadi nanti robust ini itu akan menghasilkan standard error yang bebas dari heteroskedasticitas gitu. Oke. Bisa dilihat sekarang kalau sebelumnya standard error cuma standard error gini aja. Sekarang tidak tulisannya robust standard error. Nah. Regresi yang seperti ini itu sudah nanti pasti bebas dari heteroskedasticitas gitu. Standard error pasti humuskedasticitas. Jadi cukup sederhana untuk mengatasinya dengan lihat dilakukan robust apa enggak. di tes kemudian mengatasinya masukkan robust atau enggak gitu aja langsung. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Oke. Selanjutnya musiklasitas sekarang kita masuk ke multikolinearity. Nah. Jadi multikolinearity ini adalah sebenarnya asumsi pada regresi linear berganda atau multiple linear regression model. Oke. Asumsinya adalah tidak tidak boleh ada korelasi sempurna antara independent variable. Oke. Jadi misalnya seperti ini. Jadi kita punya ada weight, independent variable, ada foreign, ya, ada length. Ya. nah, antara weight dan foreign dan length ini, dia tidak boleh berkorelasi sempurna. Atau misalnya, kayak katakanlah core weight sorry, sorry, weight sama foreign itu tidak boleh sama dengan satu itu kata-kata. Kenapa seperti itu? karena kalau misalnya weight sama foreign, misalnya dua variable ya, atau dua variable secara umum, korelasinya satu ya. Kalau dua variable itu korelasinya satu, maka bisa dikatakan variable ini, katakanlah dua variable ini sama. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada variable A dan B korelasinya satu, maka bisa dikatakan variable ini sama. Dan kalau misalnya sama, jangan dimasukkan dua-duanya ke dalam regresi, gitu kan. Nanti akan terjadi multikolinearitas. Oke. Jadi intinya seperti itu. Maka dari itu, dia tidak boleh. Jadi, tapi ya, tapi, tapi dua variable ini tidak apa-apa jika berkorelasi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia berkorelasi 0,5, 0,6 itu tidak apa-apa. Selama tidak perfect. Ya. Dia tidak perfect korelasi antara variable-nya. Oke, jadi misalnya direct question model seperti ini. Ya. Price, weight, flow rate, sama length disini. Nah, disini kita ingin uji dengan namanya VIF. Nah, VIF ini juga sekali lagi hanya bisa dilakukan ketika selesai melakukan regresi. Gitu ya. Oke, jadi VIF. Nah, VIF yang di atas 10 atau 1 per VIF di bawah 0,10 itu menandakan trouble. Atau saja ada multi-colinearitas. Ini dengan lihat saja. Apakah variable-variable ini VIF-nya ada yang di atas 10. Oke. Ini bisa dilihat ya. Ini weight, VIF-nya 9,92, length 9,53, for range 1,54. Tidak ada yang di atas 10 ya. Disini. Aman ya. Jadi, tidak ada masalah disini. Oke. Ini salah satu cara untuk multi-colinearitas. Menidentifikasi multi-colinearitas. Kalau misalnya VIF-nya di atas 10, misalnya ada variable yang mengalami multi-colinearitas ya, maka kita perlu untuk mengganti variable tersebut. Berarti variable tersebut tidak cocok masuk ke dalam regresi tersebut, maka harus diganti. Itu intinya. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? nilai VIF sama seper VIF itu biasanya sejalan gitu ya, Mas? Mungkin enggak kalau misalkan VIF-nya di bawah 10, eh, iya di bawah 10, tapi seper VIF-nya kok di bawah 0,1? Nah, itu nanti mengartikannya itu ada multi-col apa enggak gitu? Pasti sejalan ya. Karena kan intinya sebenarnya 1 per VIF ini kan VIF yang dibagi 1 kan. Jadi ya pasti sejalan. Enggak ada masalah itu. Jadi terserah mau dilihat dari VIF atau 1 per VIF terserah. Tapi mereka pasti akan sejalan. Enggak mungkin mereka bersebrangan. Enggak mungkin. Gitu ya, Mas? Iya, Mas. Makasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke ya. Jadi ini untuk multi-colinearitas. Nah, satu lagi saya akan membahas terkait dengan normalitas ya. Jadi kenapa kita perlu normalitas ya? Jadi kita tahu tahu dalam regresi kita perlu t-test untuk melakukan inferensi. Ya. Jadi kita kan tadi kita menggunakan t-test ya untuk melihat apakah oh apakah variable ini memiliki dampak terhadap Y apa tidak gitu kan dengan menggunakan t-test dengan H0 gitu-gitu. Nah, kalau kita ingat di statistik ya t-test itu asumsinya apa? Asumsinya adalah sampel kita mengikuti bentuk distribusi normal. ini saya caps lock. Nah, oleh karena itu ya regresi kita itu juga harus memiliki atribut normal ini. Kenapa? Agar sorry agar bisa dilakukan t-test. Kalau misalnya datanya tidak normal ya nggak bisa dilakukan t-test ya nggak bisa dicari dampaknya gitu kan. Karena ya regresi tetap menggunakan t-test untuk melihat apakah dia berbeda dari 0 atau tidak gitu dampaknya. Beta 1, beta 3, dan lain-lain. 2, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita perlu namanya normalitas ini. Kalau misalnya tidak normal maka data kita tidak bisa dicari inferensinya. Tidak bisa dicari dampaknya. Apakah X bertampak dengan Y itu nggak bisa. Makanya kita harus tahu normalitasnya. Oke, jadi yang pertama kita punya regresi dulu ya. Seperti biasa kita punya regresi sebagai berikut. Kemudian yang kedua kita mau mencari residual value atau error term. Jadi error term U di sini ya. U di sini kan jadi kita punya variable regresi sebagai berikut ya. Price sama dengan constant plus weight plus foreign plus length plus U. Nah, di sini kita mau mencari variable U-nya nilainya berapa. Cara mencari U berarti ya kalau misalnya kita mencari U, U sama dengan price dikurangi constant dikurangi weight dikurangi foreign dikurangi length. Ya, ini U. Nah, kita ingin mencari U-nya. jadi kita mau prediksi U. Prediksi U itu dengan cara menggunakan command predict ya. Kemudian state nama variable-nya terserah apa. Mau E, mau U, mau J, mau atau mau kasih nama error, terserah. Tapi sini kasih nama E. Kemudian perlu dikasih koma residual ya. Jadi, komponen pentingnya estimasi error term adalah koma residual. Ini ya, ini yang paling penting. Kalau misalnya tanpa koma residual, tanpa koma ini ya, tanpa koma residual, maka dia akan melakukan prediksi nilai Y seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, misalnya kayak tanpa gini, ya ini maka akan menjadi prediksi dari Y, Y-nya aja. Makanya kita perlu koma residual. Oke, jadi pertama kita prediksi E, residual. Di sini ya, kita sudah punya residualnya. Ya, kita sudah punya. Oke, kemudian di sini sekarang kita perlu melakukan grafik residual. Jadi, kita lihat residualnya ya. Apakah residualnya itu berbentuk normal atau tidak. Oke, jadi kita mau plot residualnya. Oke, kalau residual berbentuk normal, maka memenuhi asumsi normalitas. Oke ya. Misalnya saya sedikit di sini. Oke ya. Jadi, yang merah ini adalah distribusi normal sebenarnya. Yang paling distribusi normal paling cakep, paling ideal itu yang warna merah. Kemudian, warna biru ini adalah data kita. Oke, ini bisa kita lihat sebenarnya dia cukup mengikuti bentuk distribusi normal. Cuma agak skew ke kiri ya. Ya, skew agak kiri, cuma dia cukup mengikuti bentuk distribusi normal. Oke. Nah, jadi ini perlu ada semacam judgment dari masing-masing dari teman-teman ya. Apakah dia ini normal atau tidak. Oke. Kita bisa menggunakan histogram. Jadi, histogram, kita buat E, E residual ini kita histogramkan, kemudian kita tumpuk dengan kurva distribusi normal. Bisa juga. Ya. Jadi, ini histogram kita. Kemudian, ini data kita. Ya, ini data kita. Yang density yang apa, kurva yang yang ini. Kemudian, yang cakep ini, yang paling ideal ini adalah yang normal seharusnya. Bedanya, tidak terlalu jauh sebenarnya. Oke. Atau kita bisa menggunakan namanya P norm E sama Q norm E. Jadi, kita ingin lihat normalitas untuk angka-angka di middle range dari residual. Oke. Pakai P norm E. Kalau misalnya kita execute. Nah, kalau misalnya ini garis, ada garis hijau sama garis titik-titik ya. Intinya ini ya, kalau melihatnya ya, kalau misalnya deviasi dari garis hijau ini semakin tinggi, maka datanya semakin tidak normal. Jadi, bisa kita lihat di sini deviasinya cukup sedikit ya ini ya. Jadi, bisa dikatakan normal. Tidak ada masalah. Q norm E itu kita ingin lihat non-normalitas di data-data ekstrim atau data-data outlier. Itu sama konsepnya juga. Semakin jauh dari garis hijau, maka dia semakin tidak normal. Dan bisa kita lihat ya, dia tidak terlalu jauh ya sebenarnya. Oke. Jadi, sebenarnya ini bisa kita katakan datanya normal ya. Tidak ada masalah. Oke. Silahkan dicoba dulu testing normalitas kemudian bisa juga diubah bentuk regresinya ya. Bentuk regresinya diubah kemudian dicek normalitasnya seperti apa. Tunggu silahkan. Kalau ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan ya. Oke. silahkan kalau ada yang ditanyakan langsung bisa terkait dengan konsep-konsep sebelumnya yang belum paham. Oke ya. Kalau tidak ada, sekarang saya masuk yang terakhir aja. Exporting result ke dalam untuk tabel. Jadi, misalnya punya regresi seperti sebagai berikut ya. Rack price terhadap weight. Ya, seperti ini. Nah, ini bisa saya jadikan sebuah tabel gitu ya. Langsung masuk jadi dalam bentuk doc. Oke. Oke. Jadi, menggunakan comment namanya outrack2. Ya, kemudian using. Using kemudian disini specify foldernya di mana dan nama filenya mau apa. Ya, dalam hal ini saya masukkan ke dalam global output saya. Ya, ini ada global output. Saya punya global output disini. Kemudian, saya kasih nama lecture4. RackTable.doc ya. Jadi, ini nama filenya. Kemudian, koma. Ada koma replace. Jadi, koma replace ini kita ingin setiap kita mengeksekut comment ini, kita kan akan selalu generate sebuah variable doc baru. kita beritahu stata, eh stata tolong dong variable doc baru ini nanti nge-replace variable doc yang lama. Tapi, kalau misalnya kita belum generate, nanti secara otomatis dia nggak akan nge-replace apa-apa karena memang nggak ada yang di-replace. Tujuannya apa replace ini? Tujuannya kalau kita melakukan iterasi do file berkali-kali, kita bisa langsung replace, 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 replace doc-doc-nya. Oke. Kemudian, title ini. Title ini adalah judul dari tabel kita. saya kasih nama tabel regression results. Si title, si title ini adalah title untuk di kolom, ya, jadi bukan, jadi judul di kolom, jadi ini adalah judul besar tabelnya, judul utama tabel. Ini adalah judul kolomnya, si SLR, SLR ini adalah simple linear regression, ya. Label, label ini nanti nama variable yang masuk ke dalam situ dalam bentuk label. gitu ya. Kan, kalau di sini labelnya udah ada ya di sini. ada apa-apa-apa nanti yang masuk itu bukan nama variable-nya tapi nama label variable-nya. Gitu ya. Oke. Kalau misalnya saya ini, oke. Sudah output-nya terbentuk variable doc-nya di sini. Oke. Saya coba buka variable doc-nya mana ini. Ini ya. Oke. Nah, ini keluar ya. Jadi, kita bisa lihat di sini. Sekarang kita langsung punya tabel regresinya. Ini tadi, ini adalah judul utama tabel ya. Oke, ini aku tutup aja. Oke, ini title tabel regression results. Ini adalah judulnya di sini. Gitu ya. Kemudian SLR, ini adalah judul kolom. Kolom. Label ya. Label sekarang ini. Dia keluarnya dalam bentuk label. W, L, B, S. Jadi kan sebenarnya dia W aja ya. Tapi yang kita masukkan sekarang labelnya dari W. Maka dia keluarnya seperti ini. Label L, B, S. Langsung keluar ya. Sebintang-bintangnya. Kemudian serat error-nya. Apa-apanya. Observasi, R, Square gitu-gitu. Kemudian P-Value-nya juga keluar. Jadi, simple, mudah, cepat. Oke ya. Ini salah satu penggunakan Outrack 2. Oke. Nah, kemudian kadang-kadang sering gak teman-teman kayak ngelihat di paper-paper itu ya. Itu kolomnya ada banyak. Jadi kolom pertama spesifikasi 1, kolom 2 spesifikasi 3, sampai berbelas-belas kolom. Nah, misalnya saya juga pengen melakukan itu. Jadi, misalnya saya pengen buat kolom kedua. Dan kolom 2 itu isinya adalah spesifikasi dalam bentuk Multiple Linear Regression Model. ya. Jadi, saya melakukan regresi kedua. Misalnya ini ya. Reg, price, weight, for ring, length. gitu ya. Kemudian saya pengen tambahkan spesifikasi kedua ini ke dalam kolom tabel saya sebelumnya. Oke. Nah, itu kita menggunakan comment Outrack 2 juga. Jadi, Outrack 2. Kemudian using-nya. Using-nya tetap menggunakan file yang sama karena kita pengen menambah kolom di file yang sama kan. Ya udah. Tambah file yang sama. Nah, sekarang kita menggunakan comment bukan replace tapi append. Jadi, append ini Anda mengatakan kepada stata tolong tambahin kolomnya dong. Oke. Kemudian kita tetap spesifikasi label. Ya. Kemudian kita spesifikasi. Kolom yang kita inginkan namanya adalah MLR atau Multiple Linear Regression Model. Kita gak perlu title. Kenapa gak perlu title? Karena title udah dispesifikasi di awal. Oke. Kita Outrack aja langsung. Ya. Udah jadi. Oke. Jalan. Kita buka lagi sekarang tabelnya. Nah. Sekarang lihat ini tabelnya. Ada kolom kedua. Ya. Ada kolom kedua. MLR di sini. Sekarang. Awalnya cuma awake doang. Oh. Sorry. Awalnya cuma awake doang. Sekarang ketambahan foreign length di sini. Oke. Nah. Kenapa foreign sama length di sini kosong di SLR? Karena di SLR memang kita tidak spesifikasi kan di model ini. tidak ada wait. Eh. Tidak ada foreign sama length. Sekarang sini ada foreign sama length. Makanya dia cuma ada di MLR doang. Saya terlihat di sini ya. Kita menambahkan kolom sebetulnya lagi. Oke. yang ketiga. Misalnya saya juga ingin menambahkan spesifikasi ketiga. Di mana ini multiple linear regression model tapi menggunakan command robust. Oke. Kita lakukan regressinya dulu. Ya. Sudah. Kemudian kita sama seperti sebelumnya ya. Tapi ini saya ganti si title-nya beda. Cuma command-nya sama seperti sebelumnya. Ini tutup dulu saja. Oke. kita execute. Regress. Kita execute oleh. Regress. Kita outputkan. Nah ini keluar lagi kan sekarang. MLR with robust disini. Keluar. Hasilnya. Oke ya. Nah ini bisa dilihat ya. Jadi daripada teman-teman buat tabel sendiri masukin satu-satu nyalin satu-satu atau buat di Excel gitu mending langsung pakai outtrack 2 langsung masukkan. Plum-plum-plum-plum keluar semua. Jadinya dan ini tabelnya cukup bagus ya. Kelihatan profesional sekali ya. Kayak di paper-paper ya. Ya kan. Jadi kelihatan profesional kelihatan bagus enak dipandang juga gitu tabelnya. ya gak perlu repot-repot masukin satu-satu ke Excel kemudian bikin bordernya diwarna-warnain. Wah gak usah. Langsung pakai outtrack 2 simple, padat, jelas dan terlihat profesional. Kelihatan kayak paper-paper AR gitu ya. Oke. Dan perlu diingat ya sekali lagi ini komen outtrack 2 ya ini hanya bisa dilakukan setelah teman-teman melakukan regress ya. Jadi regress baru di outtrack. kalau regress lagi di outtrack lagi gitu. Kayak gitu ya contohnya ya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini untuk exporting table ke dalam result. Di tempat saya outtrack 2-nya gak dikenali mas. Gak dikenali? Iya apa harus install dulu ya. Install dulu coba. SSC install outtrack 2 mas. Coba. Kayak gini ya. Atau kita bisa menggunakan find it ya. Cari package-nya. Jadi misalnya outtrack 2. Find it outtrack 2. Ini ini. Yang ini ya mas ya. Ini. Jadi find it outtrack 2. Jadi kita pengen lihat package outtrack 2. Ini ada package-nya ya. Outtrack 2. Diklik aja. Diklik. Terus habis itu nanti diklik here to install. Nah nanti di install di sini ya mas ya. Oke. Di install. Nanti kalau udah di install. Ini saya coba install lagi juga gak ada masalah. Ya. Oke. Kalau saya tulisannya already exist and are updated karena saya sudah install. Oke. Masnya udah di install. coba. Apakah udah di install? Proses mas. Masih proses. Kabarin ya kalau udah selesai ya. Yang lainnya kalau ada pertanyaan. Gimana mas? Udah selesai install? Sudah mas. Lagi dicoba sebentar. Oke. Nah sekarang bisa dicoba ini. Oke. Yang lainnya bisa dicoba juga ya. Silahkan dimain-mainin juga bisa ini. Se estima kasih. yang lain kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ini saya mau coba satu proving zero conditional mean ini ada semacam demonstrasi simulasi jadi ini dilihat saja jadi misal saya punya ini saya clear semua jadi saya sebuah set observasi ini set observation sama dengan 1000 jadi saya punya observation 1000 ada 1000 sekarang sheetnya 1234 oke nah sekarang saya coba generate sebuah random variable X jadi sebuah variable X adalah X adalah 10 dikalikan angka random oke ini jadi random-random saja ya misalnya X ini ya 10 dikalikan angka random oke kemudian saya generate ini kata-kala saya jadikan nanti independent variable dan independent variable oke ya kemudian adalah generate U saya ingin buat error term tapi error term disini tidak correlated dengan independent variable ya jadi disini U sama dengan angka random saja ya oke beres U sudah beres ada X sama U sekarang terus kemudian saya generate independent variable jadi dependent variable ini terdiri dari konstan konstan 2 kemudian terdiri dari 5 dikalikan dengan X ditambah 8 dikalikan U berarti dia Y ini adalah dependent variable yang dipengaruhi oleh X dan dipengaruhi oleh U oke ya seperti ini oke 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 nah kemudian kita juga tahu asumsi di regresi adalah random sampling misalnya saya buat randomize ya jadi saya melakukan randomisasi data gitu ya kita randomize dalam sebuah angka angka random kemudian kita sort oke ya kemudian kita lihat disini jadi ini ada angka-angka randomize angka-angka randomize-nya ada dari berapa ini 0,0053 sampai 0,99 oke ya jadi ini angka random saja sebenarnya penanda saja nah terus saya minta regresi jadi ini kan sudah islamnya sudah saya islamnya sudah saya randomize ya kemudian saya ingin regresi Y terhadap X jika barisnya di bawah 500 atau untuk 500 angka pertama gitu misalnya oke jadi Y sama X ya disini disini kita tahu seharusnya ya Y itu adalah 5 kalinya X ya sekarang kita coba cek Y sama X nah disini 4,998 ya jadi cukup dekat ya koefisiennya ya tapi kan koefisiennya 5 bahwa X kalikan 5 itu membengaruh Y nah disini 4,99 ya ini kalau gak gak terjadi 0 conditional mean oke eh sorry kalau dia memenuhi 0 conditional mean tidak violate nah sekarang kalau misalnya kita buat X ini korelasi dengan error term jadi dia violate 0 conditional mean oke jadi saya buat X2 ya X2 itu adalah 10 dikalikan angka random tapi sekarang ditambah dengan 2 dikalikan error oke kemudian misalnya X3 juga oke kemudian saya misalnya buat regress ya langsung ya disini regress X2 tapi X2 disini dia ada korelasi sama U nah maka angkanya jadi 1,4 oke jadi sebelumnya X yang tidak berkorelasi dengan U angkanya 4,99 mendekati sebenarnya tapi karena dia berkorelasi dengan U maka dia angkanya jadi 1,4 nah ini kan jauh ya bedanya kan bedanya jauh ya jadi awalnya disini 5 kemudian karena kalau kita regressi dia tidak berkorelasi dengan U angkanya 4,99 deket banget ya kemudian ketika dia berkorelasi dengan U ya jadi jatuh banget jadi 1,4 disini nah ini menunjukkan apa menunjukkan bahwa 0 conditional mean mempengaruhi keefisien kita ya mempengaruhi keefisien kita keefisien kita menjadi bisa lebih besar atau bisa menjadi lebih kecil banget yang menyebabkan apa menyebabkan hasil kita menjadi bias gitu seharusnya keefisiennya 0,4 4,99 tadi sekarang jadi 1,48 bias banget kan jadi underestimate dampaknya gitu jadi ini kenapa 0 conditional mean sangat penting untuk dipenuhi ya teman-teman ya karena jangan sampai angka kita menjadi bias kalau angka jadi bias maka regresinya menjadi misleading atau menjadi sesat kalau sesat ya bahaya nanti gitu dan cara mengatasi 0 conditional mean adalah yang pertama ya memasukkan variable relevant sebanyak yang variable relevant yang dirasa perlu ya jadi kalau ada variable-variable relevant yang dirasa perlu ya dimasukkan dalam regresi karena kalau nggak masuk dalam regresi dia masuk ke error term menyebabkan korelasi antara X dan U ya nanti 0 conditional mean violate cara kedua ya menggunakan metode-metode ekonometrika lainnya yang mungkin teman-teman akan pelajari khususnya teman-teman di jurusan ilmu ekonomi ya pasti akan belajar itu ya bagaimana cara mengatasinya di data time series misalnya di data cross section di data panel itu akan diajari dan bagaimana metode-metode lainnya gitu ya ini cuma semacam demonstrasi aja untuk 0 conditional mean oke apakah ada pertanyaan sampai disini oke kalau nggak ada sudah ada tugas yang bisa dikerjakan ya homework yang dikerjakan silahkan dikerjakan kalau ada pertanyaan apapun nanti silahkan langsung email ke saya email di ya ini ya silahkan email ke sini kalau ada pertanyaan mungkin ini sekian dari saya tutorial selama 4 minggu terakhir ini saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah datang terutama yang sudah datang di semua tutorialnya saya harap ini berguna buat teman-teman ya buat apapun pekerjaan teman-teman ke depannya atau keperluan teman-teman nantinya dan tutorial statanya adalah sebenarnya sebagai awal teman-teman untuk mengenal statanya lebih lanjut ya selanjutnya teman-teman bisa explore sendiri bisa explore sendiri dulu saya kalau pleasure statanya dari awal sendiri ya terus saya itu explore sendiri saya harapkan teman-teman juga explore sendiri nanti ada berbagai macam hal yang bisa di explore dan diketahui ya dari statanya yang untuk oke untuk nanti deadline dari deadline dari tugasnya nanti Senin 2359 ya silahkan dikerjakan ya saya sekali lagi ucapkan terima kasih semoga berguna saya mohon maaf jika ada salah kata kekurangan atau yang nggak jelas mungkin ya saya mohon maaf apabila ada yang salah dari tutorial saya mungkin semoga saya 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 doakan teman-teman sukses untuk di persenalan teman-teman selanjutnya dalam menggunakan statanya ini maupun nggak gitu ya oke terima kasih semua tetap jahat kesehatan stay safe patwi protokol kesehatan sampai jumpa di kesempatan berikutnya selamat menikmati